0-3, 0-1, 0-2 Kenapa 0-3? Karena apa yang disampaikan saya kira Dan banyak yang disampaikan oleh Mas Ganjar itu jauh lebih bisa diterima Dan ada gagasan baru Nah saya kira Perdebatan Pak Anies dengan Pak Prabowo itu Justru perdebatan yang sebenarnya Buat saya tidak menguntungkan Buat kita Pertanyaan Mas Anies berkaitan dengan Kementerian Pertahanan misalnya Atau pertanyaan Mas Anies berkaitan dengan Misalnya posisi geopolitik Indonesia Itu tidak dijawab secara gamblang Dengan pengalaman Pak Prabowo Pak Prabowo ini saya bilang Semua kalau dirahasiakan Sekarang saya kira ada orang berduga Karena maka dinamika politik hari ini Demokratiknya jauh lebih maju Dan publik punya hak Sekali saya bilang publik punya hak Untuk mengetahui apa yang negara Atau pemerintah rencanakan Pengalaman informasi dan data Untuk Pak Prabowo Dari tiga calon ini Dari nomor satu Nomor dua Nomor tiga Dari nomor satu Sama tiga Memang Pak Gajar Mama pun jauh lebih Lebih kreatif Halo Tribunar selamat malam Ada capres yang dibahas kemarin Alutsista Kemudian gaji TNI Ada juga kritikan Terima kasih telah menonton 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 Kan kalau berdebat Kan kalau berdebat itu kan Selain mengatur ritme Apa yang disampaikan Juga bisa mengatur emosi Nah saya kira Perdebatan Pak Anies Dengan Pak Prabowo itu Justru perdebatan yang sebenarnya Buat saya tidak menguntungkan Buat kita Palingnya buat saya Sebagai penggaji Studi kemana dan politik Kenapa? Karena Tidak ada hal Akhirnya misalnya Soal Pertanyaan Mas Anies Berkaitan dengan Kementerian Pertahanan misalnya Atau Pertanyaan Mas Anies Berkaitan dengan Misalnya posisi geopolitik Indonesia Itu tidak dijawab Secara gamblang Dengan pengalaman Pak Prabowo Sebagai 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 mantan Purnang-purnang Dan juga Empat tahun dua bulan Sebagai Kementerian Pertahanan Harusnya itu bisa dieloperasi Saya misalnya menarik Misalnya begini Data yang disampaikan Mas Mas Ganja Berkaitan soal MEF saja Itu memang luar biasa Karena Kalau kita mau Ke Kemhan Itu tidak bisa terbuka Datanya Padahal Sebenarnya ketika saya Jasa Justru tahu juga Buka cuma dari Kemhan Bisa kemudian Ternyata Dari teman-teman yang Berada di Lingkaran Kementerian Pertahanan Misalnya KKIP Dan juga Kemengkokol Hukam Kemudian Mereka bisa melihat Itu secara Secara Dalam Kenapa kemudian MEF itu Dianggap gagal Dan saya kira Apa yang disampaikan Mas Ganja Bukan MF Bapak Prabowo Itu adalah data yang Valid Karena Faktualnya Bapak Prabowo Selama 4 tahun Baru 3 kali Pembelian Pengadaan Itu juga saya kira Perlu disampaikan Kepublik Pengadaan Yang disampaikan Pak Prabowo Tidak Menyentuh Esensi Sebagai bagian Dari Tata Kelola Kebijakan Politik Pertahanan Kita Ya pada yang terkait Dengan perdebatan Itu malah Pak Prabowo Mengajak Empat mata Bertemu Gitu ya Pak Nah ini Lumrah gak sih Prof Dalam proses Pemilu 2024 Sampai ngajak Ketemuan Gitu Prof Ya boleh nih Tapi kan Gak ada Gak ada urgensinya Karena Posisi Mas Ganjan Itu kan Cari Apa Capres Beliau juga Posisi Pak Prabowo Capres Kecuali Memang misalnya Dibutuhkan Karena begini Satu yang Kemudian Saya kira Perlu kita Pahami betul Bahwa Apa yang disampaikan Pak Prabowo Sebagai rahasia Itu datanya Data open Hanya Kemudian Karena Pemahaman kita Pemahaman di internal Mungkin teman-teman Kementerian Pertahanan Akhirnya Seolah-olah Ada rahasia Contoh begini Ada misalnya Di undang-undang Informasi terbuka Ada yang Terbuka Nah yang disampaikan Mas Gajar Itu datanya Open Hanya kemudian Kita gak bisa Akses Kenapa? Karena Ada pemahaman Yang berbeda Yang tidak sama Berkaitan dengan Sesi demokrasi Kalau contoh Misalnya Apa namanya Eskalasi Itu harusnya terbuka Atau misalnya Kemudian Pembeli Rencana pembelian Misalnya Mirage Kenapa ditunda Publik harusnya paham Kenapa Publik Butuh tahu Kenapa Karena uang-uang publik Dan itu dimungkinkan Karena di undang-undang Itu tidak Termasuk yang Kecuali kan Dibuka Jadi Saya sih merasa Bahwa Asumsi Bahwa Soal-soal tertutup Itu Itu karena Kalau saya nyebutnya Mbak Pia Sebutnya adalah Pak Prabowo Mungkin Kelompok yang old school Dalam kajian Sudikamanan Old school itu artinya Seolah-olah Negara Membatasi Padahal Ada Kemudian Kalau kita bicara Soal Soal teori Konsep Skurnisasi Itu Menjadi hak publik Untuk kita tahu Kenapa Karena Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Yang hampir 700 triliun Selama 4 tahun 2 bulan ini Itu Dananya Dana dari Pajak Publik wajib tahu Kecuali memang Ada yang Di Kecualikan Contoh gini Rencana misalnya Pembangunan Penamanya Apa yang terkata Kecualikan adalah Dersandaran kapal selam Misalnya Diteluk 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 Palu Misalnya Kalau Rencananya Tidak perlu Ditahu Tapi bahwa Kemudian Misalnya Setelah sudah tahu Itu disampaikan Bahwa Dananya Pelabuhan kapal selam Diteluk Palu Misalnya Itu menghabiskan Dan kemudian Menggunakan Apa saja Fasilitas Dan juga Teknologinya Tapi kemudian Itu juga Perlu Kenapa Jadi penting Perlu Diawasi Bagaimana Mekanismenya Nah ini yang saya kira Perlu Saya pahami Sebagai bagian Dari Pak Prabowo Saya kira-kira Saya bilang Semua Kalau Dirahasiakan Itu Zaman Seperti ketika Saya baru-baru Mengkaji Soal Studi Kamanan Tahun 2000-an Awal Tahun 1999 Sekarang Sekarang Saya kira Ada orang Berbuka Karena Dinamika Politik Hari ini Demokratiknya Jauh lebih maju Dan Publik Punya Hak Sekali Saya Pernahui Publik Punya Hak Untuk Mengetahui Apa yang Negara Atau Pemerintah Rencanakan Terkait Dengan Pendanaan Politik Politik Pertahanan Terkait Penggunaan Itu Karena Menggunakan Dana dari Masyarakat Pajak Dan Selesai Seperti Mbak Fiat Baik Prof Kemudian Kalau misalnya Kita lihat Dari Debat Kemarin Karena Kondisinya Juga Memanas Terkait Dengan Data Ini Terlihat Pak Prabowo Sepertinya Rada Emosi Dengan Pertanyaan Pertanyaan Dari Pak Anies Seperti apa Prof Melihatnya Apakah Ini Menguntungkan Untuk Mungkin Orang melihatnya Pak Prabowo Lebih tegas Atau Seperti apa Prof Dari Pengamatan Analisa Poletika Prof Kalau Tegas Pak Prabowo Menyampaikan Dengan Data Dan Bisa Memel Contoh Gini Misalnya Kami Menggunakan Dana Sekian Ini Datanya Ini Kemudian Sampai Beli Ini Jadi Jangan Buat Misalnya Informasi Yang Menyesatkan Tapi Datanya Ada Ini Enggak Begitu Kemudian Ditorong Datanya Nanti Kita Ketemu Empat Mata Gak Begitu Karena Ini Hak Kumpulik Ada Dikecualikan Nah Yang Disampaikan Sebuah Rahasia Ini Menjadi Rumit Kenapa Karena Orang Asumsi Ini Yang Dikecualikan Semata Untuk Kementingan Orang Per Orang Tidak Bahkan Kemudian Waktu Saya Riset S2 S3 Soal Polisi Dan ATD Ada Beberapa Yang Kemudian Gak Dibuka Tapi Saya Bisa Akses Akses Kenapa Kenapa Akses Kenapa Karena Penelitian Penolah Untuk Kementingan Akademik Tapi Ini Kan Jadi Kalaupun Merasa Bahwa Pak Anies Diuntungkan Atau Pak Pak Jadi Keliatan Tegas Tegasnya Harus Dengan Datang Yang Saya Kira Pancingan Dari Mas Gajar Bagus Itu Ya Sudah Kita Data Mana Ini Data Saya Dengan Cara Gitu Kita Jadi Memangkan Edukasi Bukan Sentiment Personal Tapi Kita Objektif Melihat Bahwa Capres Ini Punya Kapasitas Untuk Dijelaskan Apa Yang Menjadi Tema Dalam Kebat Ketiga Kemarin Oke Seharusnya Jadi Semalam Itu Seharusnya Langsung Aje Dilempar Datanya Serinci Mungkin Ya Prof Daripada Ngajak Ketemuan Daripada Emosian Karena Jangan Sampai Orang Merasa Begitu Dikejar Kayak Gini Kayak Mbak Fia Ngejar Saya Dengan Pertanyaan Mbak Fia Jangan Begitu Loh Gak Begitu Tapi Saya Jawab Dengan Data Itulah Esensi Debat Calon Presiden Debat Calon Kepala Daerah Karena Dengan Begitu Kemudian Defensif Orang Gak Nangkep Apa Yang Menjadi Gagasannya Mungkin Orang Banyak Gak Percaya Bahwa Debat Ini Susu Saya Percaya Sekali 15-20% Akan Ada Orang Pertimbangan Memili Capres Karena Debat Dia Lihat Kapasitasnya Dia Lihat Cara Memanggilkan Ada Gagasan Baru Tidak Ada Sesuatu Yang Bisa Dipertebakan Tidak Dulu Misalnya Gagasan Soal Duta Besar Cyber Itu Sampai Hari Ini Belum Ada Saya Gagasan Duta Besar Cyber Menarik Gagasan Duta Besar Iklim Menarik Gagasan Untuk Utusan Khususus Berkaitan Dengan Seniman Disampaikan Sama Mas Gagasan Sama Sani Sampai Respon Itu Menarik Duta Besar Sekarang Sudah Officeless Jadi Tidak Perlu Officers Tidak Ada Orang Tanya Duta Besar Cyber Dimana Dia Tidak Kemudian Di Microsoft Tapi Di Indonesia Kita Membutuhkan Relasi Dengan Microsoft Meta Google Dan Mereka Yang Maju Kita Terjebak Dengan Formalitas Terkait Dengan Abilomasi Yang Ada Di Kementerian Terkait Mbak Fia Ya Prof Kemudian Kalau misalnya Kita Lihat ya Prof Dari Debat Semalam Ini Masalah Etika Kembali Muncul Seperti Kita Tau Setelah Debat Pertama Membahas Mengenai Etika Kembali Ini Soal Pak Anies Dan Pak Prabowo Sampai Terungkaplah Sebuah Kalimat Yang Agak Secukup Keras Saat Rapat Partai Gerindra Yang Diungkapkan Oleh Pak Prabowo Nah Ini Kemarin Dibahas Lagi Sama Pak Anies Terus Kemarin Dijawab Lagi Sama Pak Prabowo Apa Namanya Kayak Pak Anies Tidak layak Gitu Kalau Ngomongin Etika Ini Kan Udah Kenceng Banget Ini Bagaimana Menilainya Apakah Memang Jadinya Lama-lama Apakah Nanti Raket Harus Disajikan Terus Dengan Debat Yang Seperti Apa Saran Saya Timnya Pak Prabowo Harus Memperkaya Apa Namanya Pengalaman Informasi Dan Mas Anies Itu Penjelasan Saya Menurut Anda Seperti apa Nah Begitu Dia Muter-muter Baru Bisa Menyimpulkan Anda Memang Gak Layak Tapi Kan Tidak Begitu Kemudian Ditanya Jawabannya Justru Mengharap Personal Attacker Personal Attacking Ini Saya Kira Tidak Boleh Misalnya Pak Prabowo Jenga Dengan Anies Itu Karena Dia Dibusurkan Jadi Gubernur Dan Sebagainya Tapi Dia Bisa Menjelaskan Dulu Perkara Pertanyaannya Saya Kira Itu Kalau Itu Dilakukan Saya Kira Pak Prabowo Punya Rekon Yang Baik Berkait Dengan Sentimen Publik Kalau Sekarang Kan Ini Glorifikasi Saja Kan Sayang Sebenarnya Karena Saya Berharap Bisa Menjelaskan Soal Bagaimana Posisi Politik Geopolitik Indonesia Terkait Dengan Postur Pertahanan Kita Misalnya Contoh Misalnya Gini Dalam Kajian Saya Ancaman Perang Cuma Ada Dua Di Asia Pasifik Pertama Laut Cina Selatan Mungkin Antara Negara-negara Berkonflik Cina Yang Kedua Antara Cina Dan Taiwan Yang Sama-sama Dibantu Cuma Dua Itu Dampaknya Seperti Apa Itu Yang Saya Kira Pak Kamu Bisa Menjelaskan Itu Harusnya Tapi Saya Tidak Tahu Mendadak Jadi Emosi Dan Saya Tidak Mendapatkan Pesan Yang Harusnya Dila Disampaikan Pertama Dengan Bijak Karena Beliau Kan Orang Tiap Hari Selama Empat Tahun Berkaitan Dengan Petak Dan Dinamika Updating Berkaitan Dengan Ancaman Ada Dalam Konteks Indonesia Apakah Langsung Atau Hanya Dampak Itu Yang Saya Kira Perlu Disampaikan Oleh Pak Prabowo Bukan Mas Anies Oleh Mas Gajar Karena Yang Punya Pengalaman Yang Insan Bahasa Inggrisnya Ya Pak Prabowo Saya Mungkin Saya Akan Duga Kenapa Itu Tidak Disampaikan Pak Prabowo Tadi Karena Kadung Emosi Kadung Sudah Marah Dengan Performen Yang Disampaikan Mas Anies Pertanyaan Memang Lebih Cedung Orang Pada Personal Tadi Saya Kira Gitu Pak Ya Baik Prof Kemudian Tadi Prof Juga Sempat Mention Dari Debat Ini Sebenarnya Ada 15-20% Bisa Menarik Suara Masyarakat Nah Melihat Debat Kemarin Prof Ini Bagaimana Pandangan Prof Apakah Ini Bakal Kembali Menarik Suara-suara Yang Belum Memilih Dan Termasuk Gen Z Yang Bakal Dapat Banyak Prof Maksud saya Suara Dari Debat Ini Prof Ya Gimik Gimiknya Dari Tiga Calon Ini Dari Nomor Satu Nomor Dua Nomor Tiga Dari Depat Satu Sama Tiga Memang Pak Gajar Mama Jauh Lebih Kreatif Apakah Itu Bisa Menjadi Stimulasi Untuk Mengambil Suara Teman-teman Gen Z Atau Kemudian Yang Belum Pilih Saya Kira Itu Menjadi Pertimbangan Tertu Walaupun Dalam Banyak Kasus Apa Yang Dilakukan Oleh Tim Mas Gajar Maupun Mas Cenderung Kemudian Lebih Mempidak Formalkan Coba Perhatikan Misalnya Mas Anies Pakai Gas Pakai Rapi Pak Prabowo Dengan Seolah Satu Tapi Relatif Tidak Terlalu Menunjukkan Hal Yang Baru Tapi Kalau Kemudian Ketika Pemaksud Jaman Mas Gajar Masuk Itu Ada Sesuatu Yang Baru Dia Masuk Seperti Togak Kemudian Di Hormat Kemudian Dipakai Itu Buat Banyak Generasi Z Sesuatu Yang Menarik Sebenarnya Tapi Kita 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 Melihat Apakah Itu Akan Mengaruh Walaupun Kalau Melihat Dari Sentiment Etizen Itu Hampir 78% Positif Mas Ganjar Luar Biasa Tidak 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 Banyak Pak Prabowo Seperti itu Oke Prof Yang Juga Menarik Perhatian Dari Debat Kemarin Yakni Saat Pak Ganjar Banyak Maksud Saya Pak Prabowo Banyak Sekali Bersepakat Menyetuju Dengan Statement Statement Dari Pak Ganjar Ini Seperti Mengingatkan Dulu Saat Pak Prabowo Berversus Dengan Pak Jokowi Prof Bagaimana Analisisnya Ini Kan Begini Kalau Saya Memahami Ketika mereka Tiga Pembaca VC-VC Itu kan Posisi Dari Mas Ganjar Adalah Perbaikan Jadi Melanjutkan Dengan Perbaikan Sementara Posisi Pak Prabowo Melanjutkan Posisi Mas Anis Adalah Perubahan Kalau Lihat Dari Konsul Di awal Saya Kira Memang Pak Prabowo Mohon Maaf CSF Tidak Punya Saran Ataupun Gagasan Baru Yang Dia Sampaikan Selama Empat Menit Di awal Saya Beberapa Kali Nonton Paginya Rekam Gagasan Barunya Tidak Keren Justru Kemudian Berpijak Hanya Pada Apa Yang Dari Pak Jokowi Akan Dilanjutkan Nah Pemahaman Melanjutkan Ini Juga Harus Bisa Clear Bafia Terutama Misalnya Kalau Dilihat Dalam Posisi Pak Prabowo Sebagai Bagian Dari Pemerintahan Hari Ini Artinya Apa Apa Yang Melanjutkan Apakah Misalnya Poros Maritim Dunia Itu Gagasannya Baik Apa Follow up Ternyata Itu diambil Oleh Mas Gajar Dengan Misalnya Gagasan Garda Samudera Itu Follow up Atau Tidak Lanjut Dari Poros Maritim Dunia Atau Misalnya Soal Gagasan Mengembangkan Integrasi Apa Integrasi Keamanan Dan Pertahanan Itu kan Saya menunggu Sebentar Misalnya Apakah Pak Prabowo Nyaman Dengan Kondisi Hari Ini Atau Ada Evaluasi Nah Ini Yang Saya kira Perlu Menjadi Penting Kenapa Kemudian Pak Prabowo Maupun Mas Gajar Itu Punya Pembeda Saya kira Kemarin Harus Saya akui Mas Gajar Sudah Bisa Memposisikan Diri Sebagai Pembeda Dengan Pak Prabowo Minimal Misalnya Gagasan Barunya Apakah Bukan Apa Yang Sudah Dikkat Pak Jokowi Kemudian Plusnya Tadi Misalnya Duta Besar Siber Kemudian Apa Namanya Biasiswa Buat Buat Anak Anak Keluarga Bayangkan Ada TNI Kemudian Misalnya Sempat Juga Muncul Kemarin Soal Bagaimana Mengembangkan Pusat Kesehatan Yang Ada Di Lingkungan TNI Polri Dan Sebagainya Ini Yang Saya kira Kelanjutan Dari Melanjutkan Dengan Perbaikan Itu Saya kira Dengan Sampaikan Mas Gajar Jauh Lebih Bisa Masuk Akal Dan Diterima Oleh Publik Karena Ada Hal Yang Baru Yang Menjadi Lanjutan Dari Apa Yang Sekarang Sudah Terjadi Sudah Terlangsung Mbak Bia Oke Prof Nah Ini Pertanyaan Terakhir Mungkin Kita Mau Sedikit Soal Evaluasi Mengenai Debat Kemarin Awalnya Kan Ada Empat Tema Kemudian Ditambah Dua Lagi Jadi Enam Tema Tapi Kalau Misalnya Kita Melihat Debat Kemarin Seakan Ini Pertahanan Jadi Yang Paling Utama Dibahas Ya Prof Padahal Kita Sama Menanti Bagaimana Dari Gagasan Para Tiga Capres Ngobrolin Mengenai Hubungan Politik Seperti Sekarang Kita Tahu Banyak Sekali Perang Kita Menanti Bagaimana Usulan Mereka Soal Perdamaian Dunia Dan Ada Juga Yang Belum Tersentuh Soal Keamanan Ada Ancaman Non-militer Juga Yang Tidak Tersentuh Ini Prof Melihat Debat Kemarin Seperti Apa Saya Nunggu Soal 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 Bagaimana Tata Kelola Keamanan Yang Sifatnya Beririsan Dengan Perbatasan Ada Misalnya Ada Pengembangan Misalnya Ada Provinsi Baru Ada Rencana Pendirian Kodam Baru Kemudian Ada Ancaman Di ACS Itu Melibatkan Beberapa Provinsi Yang Ada Di dalam Itu Yang Tidak Terbahas Dengan Baik Walaupun Saya Cukup Senang Karena Ada Beberapa Penegasan Disampaikan Oleh Calon Itu Bisa Oh Ternyata Dipikirkan Saya Kemarin Mas Gajian Diyakkan Soal Reformasi Polri Kemudian Menyampaikan Soal Bagaimana Pengembangan Pengembangan Cyber Di Kemudian Pengembangan Cosguard Di teman-teman TNI Itu Disampaikan Walaupun Tidak Direspon Terlalu Jauh Padahal Oleh Teman-teman Oleh Oleh Calon 01 Maupun 02 Kalau Itu Di Kata Menarik Misalnya Seberapa Penting Pengamanan Perbatasan Yang Melibatkan Unsur Kepala Daerah Itu Yang Kemarin Terjawab Dengan Baik Tapi Saya Kira So far Oke Untuk Jembat Hari Kemarin Kemudian Kita Tertulis Tertulis Di Visi Misi Mereka Jadi Kalau Ternyata Terpilih Apa yang Menjadi Gagasan Rencana Malaupun Misi Misi Mereka Yang Mereka Lakukan Mereka Terpilih Oke Siap Prof Terima Kasih Prof Atas Waktunya Terima Kasih Juga Memberikan Pendapat Dan Analisis Soal Debat Ketiga Kemarin Kita Nanti Akan 21 Januari Debat Keempat Sumber Daya Alam Ini Energi Semuanya Akan Kembali Lagi Dibahas Terima Terima Kasih Prof Atas Waktunya Karena Sudah Malam Selamat Beristirahat Prof Terima kasih Mafia Selamat Malam Waalaikumsalam 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 Ya Tribuners Itu dia Perbincangan kita Dengan guru besar Ilmu Ilmu Politik Dan juga Keamanan Unpat Prof Muradi Terkait Dengan Debat Ketiga Kemarin Semoga Debat Kemarin Dapat Membantu Tribuners Semua Untuk Menentukan Pilihan Dan Kita Akan Memilih Pada 14 Februari 2024 mendatang Kalau Begitu Saya Fiat Tia Konibili Pamit undur diri Dan Sampai Jumpa Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya